Seorang pasien UDGJ ditemukan meninggal dunia di rumah sakit khusus daerah Dady Makassar, Sulawesi Selatan diduga dianiaya oleh sesama pasien. Polisi menetapkan dua perawat sebagai tersangka karena dianggap lalai menjalankan tugasnya. Seorang pasien, orang dalam gangguan jiwa asal bulu kumba Sulawesi Selatan ini ditemukan meninggal dunia pada 18 Oktober lalu. Berdasarkan otopsi, pasien berinisial S meninggal akibat mengalami patah leher hingga tidak dipecah. Polisi mengungkap awalnya dua perawat mengamankan korban yang tiba-tiba mengamuk dengan metode restren sesuai aturan bagi pasien UDGJ. Polisi telah menetapkan dua perawat sebagai tersangka akibat lalai dalam menjalankan tugasnya dalam pengawasan pasien. Kita sudah menetapkan dua orang perawat yang bertugas pada hari itu sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan itu diruga adanya akibat dari adanya tali kekang yang digunakan untuk menenangkan korban. Sementara pihak rumah sakit bercerita metode restren atau diamankan di tempat tidur dengan tangan dan kaki diikat untuk menghindari perkelahian dengan UDGJ lain. Atau diamankan dulu di tempat tidur dengan tangan terikat dan kaki dan di situ diberi terapi baik oral minum ya kalau tidak mempunyai minum biasanya kita ada dokter instruksikan untuk disuntik. Jika keadanya sudah tenang karena sudah dikasih suntik atau minum obat itu akan dilepas kembali. Kini kedua perawat RSKD Dadi dijerat dengan Undang-Undang Dugaan Kelalayan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Arief Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.